Subhanallah, ini enam ciri orang yang selalu dikejar rezeki dari segala arah, tak pernah disangka datangnya. Setiap orang memiliki garis takdirnya masing-masing, baik itu rezeki, jodoh, maupun kematian yang sudah diatur Allah SWT. Meski sebagian besar orang melakukan kerja keras agar mendapatkan rezeki berlimpah, namun pada kenyataannya masih banyak yang belum mendapatkan. Di sisi lain ada beberapa golongan yang justru dikejar rezeki dari manapun asalnya atau kita menyebutnya sebagai orang yang dijamin rezekinya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Talak ayat 3 Allah SWT berfirman, Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, disaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa barang siapa yang bertawakal kepadanya, disaya Allah akan memberikan jalan keluar. Baikan rezeki dari segala arah yang tak pernah disangka-sangka datangnya. Di mana ada 6 ciri orang yang selalu dikejar-kejar rezeki. Seperti yang kita tahu, bersedekah merupakan hal yang sangat terpuji. Karena dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan kita secara tidak langsung, kita telah membantu banyak orang. Doa orang yang teraniaya sangatlah mustajib dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah diketahui, apabila kita bersedekah dengan ikhlas, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti berlipat-lipat di dunia maupun di akhirat. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. 2. Orang yang gemar bersyukur Sudah tidak dibungkiri lagi bahwasannya apabila kita selalu bersyukur setiap saat, baik ketika mendapat rezeki, bisa rezeki yang merupakan harta benda kesehatan, atau bahkan dalam kondisi diuji dengan sakit pun kita harus bersyukur. 3. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat kita dan dengan kuasanya akan mengangkat penyakit dalam diri kita. Dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7, Allah subhanahu wa ta'ala berfitman, 4. Hai dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya asapku sangat pedih. Dari ayat di atas, sudah jelas dikatakan bahwa barang siapa yang sering menyukuri nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan menambah nikmat. Akan tetapi jika kita mengingkari nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan menurunkan asap yang sangat pedih. 3. Orang yang membaca Al-Quran terutama Surat Al-Waqiyah Surat Al-Waqiyah memang dikenal memiliki keutamaan dalam hal mendatangkan rezeki atau nikmat. Dalam ilmu hadis disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan Surat Al-Waqiyah kepada istri atau keluarga serta anak-anak. Karena surat tersebut merupakan surat yang mampu menderaskan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya. 4. Orang yang sering beristifar Perlu diketahui, istifar merupakan salah satu usaha batiniah kita untuk membohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang diperbuat. Lalu apa hubungannya dengan selalu dikejar rezeki? Orang yang selalu beristifar dalam kondisi apapun secara tidak langsung dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan. Ketika hati kita bersih, maka kemungkinan besar rezeki yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala bisa sampai kepada kita. Dalam Al-Quran Surat Hud ayat 3 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, disayang dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-benarus kepada kita. Sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, baga sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpasik sehari kiamat. Oleh karena itu, marilah kita semua memulai kebiasaan untuk terus berisi far supaya hati menjadi bersih dan mendapatkan nikmat yang Allah janjikan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang berhati bersih. Limbah, orang yang suka berdoa dan selalu berusaha. Bisa dibilang berdoa dan berusaha merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita meminta sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Karena sangat mustahil orang yang hanya berdoa saja tanpa berusaha akan mampu mendapatkan apa yang...